Berikut ini adalah perhitungan data yang hilang Terdapat 13 tahun data dari tahun 2008 sampai 2020 Dari 3 stasiun yaitu stasiun Petung Sewu, stasiun Ciliwung, dan stasiun Sukun Semuanya dalam satuan milimeter per hari karena merupakan jurah hujan harian Data hujan yang hilang ada pada stasiun Ciliwung tanggal 12 Januari 2008 Untuk menginterpolasi data hilang ini, maka diperlukan data yang lengkap minimal dari 2 stasiun pada tanggal tersebut yaitu 12 Januari 2008 Dari stasiun Petung Sewu dan Sukun, kita dapatkan data hujan pada tanggal tersebut adalah 25 dan 21 mm per hari Syarat berikutnya adalah, di luar tahun yang hilang ini, 2008, itu terdapat serangkaian data yang lengkap untuk 3 stasiun Dalam hal ini, ketiga stasiun memiliki data lengkap tahun 2009 sampai 2020 Mari kita hitung berapa data hujan yang hilang ini Caranya adalah dengan menggunakan rumus ini, yaitu data hujan Ciliwung pada tahun 2008 sama dengan data hujan di Petung Sewu tahun 2008 dibagi dengan rata-ratanya Dikali dengan setengah, 1 per 2 ini maksudnya adalah 1 dibagi dengan jumlah stasiun yang datanya lengkap, yaitu 2 Dikali dengan DC, DC adalah rata-rata dari stasiun Ciliwung Harap diperhatikan, jika data yang hilang ada di sini, maka sel ini tidak boleh ada isinya Jadi, dikosongin Kita coba hitung Prosedurnya adalah kita hitung dulu rata-ratanya Untuk stasiun Petung Sewu 7,23 Untuk stasiun Ciliwung 13,42 Untuk stasiun Sukun 5,54 Jadi, stasiun Ciliwung ini, kalau diberi angka, misalnya 0, begitu ya Karena ada kesalahan dalam meng-input data, misalnya seperti itu Maka, rata-ratanya akan berubah Jadi, data E ini memang harus dikosongi Supaya rata-ratanya benar Yang di rata-rata adalah data yang ada saja Jadi, hanya 12 data yang di rata-rata Pembaginya adalah 12, bukan 13 Mari kita hitung DP 2008 Dibagi D rata-rata P Ditambah DS 2008 Dibagi D rata-rata S Dibagi 2 Atau dikalikan setengah Kemudian dikalikan dengan rata-rata C Ditemukan hasilnya adalah 48,629 Kita buat 3 angka belakang koma Standar dalam perhitungan hidrologi adalah 3 desimal di belakang koma Jadi, ketemunya 48,629 mm per hari Demikian untuk perhitungan data yang hilang Terima kasih telah menonton!